Hai cofrens, disini ada soal di mana diberikan beberapa pernyataan, yaitu ada 4 pernyataan, yang satu itu ada arus seara, dua itu arus bolak-balik, tiga itu muatan bergerak lurus, dan empat itu muatan bergerak melingkar. Yang ditanyakan, dari keempat pernyataan tadi, hal yang dapat menimbulkan medan magnet itu ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, jadi medan magnet itu dapat ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak. Nah, besarnya muatan listrik yang bergerak persatuan waktu itu disebut juga dengan kuat arus. Nah, sehingga medan magnet itu dapat ditimbulkan oleh konduktor yang dialiri arus, baik arusnya seara maupun arusnya bolak-balik. Kemudian, untuk muatan listrik yang menyebabkan medan magnet itu adalah muatan yang bergerak lurus, biasanya pada kawat lurus, atau muatan yang bergerak melingkar, atau pada kawat melingkar yang biasa disebut dengan solenoid. Jadi, dari keempat pernyataan ini, semuanya dapat menimbulkan medan magnet. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.